Api Allah Ini sesi yang ketiga Api firman Allah Allah berfirman dengan api Dia bicara di dalam api Seperti di Gunung Sinai Dalam ulangan 4 ayat 12 Dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan Kepadamu dari tengah-tengah api Suara kata-kata kamu dengar Tapi suatu rupa tidak kamu lihat Hanya ada suara Tapi bangsa Israel mereka sangat takut Dalam ulangan 5 ayat 25 Mereka berkata Tapi sekarang mengapa kami harus mati Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami Apabila kami lebih lama lagi mendengar Masmur 18 ayat 13 dan 14 Karena sinar di hadapannya Hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi Memperdengarkan suaranya Masmur 29 ayat 7 berkata Suara suara Tuhan menyemburkan Menyemburkan nyala api Hidul juga lihat bahwa nabi-nabi Bicara dengan kuasa firman yang seperti api Untuk kepada Yeremia Dalam Yeremia 23 ayat 29 Tuhan berkata Bukankah firman ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan Dan dalam Yeremia 5 ayat 14 Tuhan berkata lagi kepada Yeremia Sesungguhnya aku akan membuat Perkataan-perkataanku menjadi api Dalam mulutmu Yeremia sudah menyampaikan firman Allah Tapi dia dapat banyak serangan Dan karena itu dia coba bertahan Dan tidak ucapkan firmannya Tapi dalam Yeremia 20 ayat 9 Dia berkata Maka dalam hatiku Ada sesuatu yang seperti api yang bernyala-nyala Tekurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tapi aku tidak sanggup Firmannya adalah api Dalam hatinya dan harus keluar Dalam perjanjian baru Kita lihat murid-murid Yesus Khususnya dua orang yang jalan ke Emmaus Mereka ketemu dengan Yesus dalam jalan Mereka tidak tahu dia Yesus Dan dalam Lukas 24 ayat 32 Mereka berkata Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Ada kuasa dasyat dalam firman Tuhan Kuasa seperti api yang berkobar-kobar Dan ada dampaknya Di dalam hati kita Dalam pikiran kita Dalam mulut kita Dalam kehidupan kita Suatu kuasa yang menyala dan membakar Dan menyucikan dan menerangi kita Firmannya harus menjelma dalam kita Supaya mengubahkan kita Dan menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia Tanpa firman kita tidak bisa diubahkan Tidak bisa menjadi api seperti Allah Tidak cukup kenal Allah dan firmannya dari jauh Seperti bangsa Israel Kita harus mendekati Tuhan Untuk menerima wakil dan firman daripadanya sendiri Apakah kita akan sungguh menerima api firman Tuhan Dalam kehidupan kita Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima